Bermain di DBL Arena Surabaya Jumat sore, tunggal pertama tim putri berkat abadi Banjarmasin berhasil mengalahkan tim Hokutobeng Jepang. Zhang Bewen menang atas Kawakami Sayena melalui drama 3 game 21-19, 16-21, dan 21-18. Pada laga kedua, tim Hokutobeng berhasil menyamakan poin setelah pasangan Matsumoto Mayu, Nagahara Wakana. Menang atas pasangan berkat abadi Rizky Amelia, Grecia Poli, 2 game langsung 21-13, 21-18. Tim putri berkat abadi kembali mencuri poin melalui tunggal keduanya Yipuyin, yang mampu menang atas Nagah Tarai dengan skor 21-16, 21-13. Kepastian tim putri berkat abadi lolos ke babak final ditentukan oleh ganda putri Anggiyasita Dela Destiara yang berhasil menghentikan perlawanan uratan Ninatsumi Murayama Yumi, 21-15, 21-15. Sementara tim putri Mutiara Kardinal berhasil melaju ke final setelah menumbangkan tim Cakindromaster 3-2. Laga pertama tim Cakindromaster berhasil unggul setelah Fitriani mampu mengalahkan Hana Ramadini, 21-17, 21-15. Di partai kedua pasangan tim Mutiara Kardinal, Niswak Pujilestari, dan Tiara Rosalia berhasil menumbangkan pasangan Niketut Mahadewi, Mirisya Sindi, 17-21, 21-14, dan 21-17. Tim putri Mutiara Kardinal berbalik unggul 2-1 setelah pemain tunggalnya Gregoya Mariska berhasil menang atas Isra Faradila. Skor sama kuat dua-dua setelah pasangan Cakrindo, Niki Kasihara, dan Miyuki Kato mengalahkan pasangan Suci Rizky Andini, Yulvira Barkah dua game langsung. Pada partai penentuan, Heradesi berhasil menyudahi perlawanan tunggal ketiga Cakrindo Iyasudamiko melalui drama tiga game. Partai final antara tim putri Mutiara Kardinal melawan tim berkatabadi akan digelar siang ini di DBL Arena Surabaya. Yuda Wardana melaporkan untuk NET.